Assalamualaikum Sobat Tani Di simpatan video kali ini saya akan membahas mengenai perlakuan dan pupuk untuk padi bunting agar berisi dan hasil lebih bernas Dan dalam menanam padi tentu Sobat Tani akan mengalami fase dimana padi mulai tumbuh terutama saat padi bunting Selain perawatan harus diperhatikan, Sobat Tani juga perlu memilih jenis pupuk yang digunakan untuk padi yang sedang dalam fase bunting Tapi sebelum lanjut silakan Sobat Tani untuk tekan tombol like dan subscribe Dan berikut ini adalah hal yang harus dilakukan ketika padi sedang mengalami fase bunting Dan terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan ketika padi berada di fase bunting Di antaranya, yang pertama adalah penyemprotan fungisida Perlu diketahui bahwa padi bunting rentan terkena jamur Maka dari itu dibutuhkan fungisida untuk padi khusus mengendalikan serangan jamur Karena apabila Sobat Tani tidak menggunakan pengendali jamur Bisa-bisa pupuk sarapan petani untuk mendapatkan hasil panen yang lebih optimal Dan penyemprotan fungisida padi bunting sangat dianjurkan agar bisa menambah bebat padi menjadi lebih erat dan terhindar dari jamur Beberapa fungisida yang cocok digunakan untuk padi bunting yaitu skor, tepsi, dan amistartop Yang kedua, perhatikan cirkulasi air Pada penanaman padi, air menjadi komponen penting karena padi membutuhkan air untuk bisa bertumbuh Terlebih ketika padi dalam fase bunting Maka air menjadi hal yang wajib yang harus terpenuhi karena jika tidak akan mengambat pengisian keba Yang ketiga, waspada terhadap kubu-kubu kuning Salah satu serangan hama yang bisa terjadi pada padi ketika fase bunting adalah kubu-kubu kuning Karena hama ini dapat menyebabkan padi terkena beluk Apabila ditemui kubu-kubu kuning, segeralah menggunakan obat mengendali hama agar Padi sepertani terhidang dari hama dari kubu-kubu kuning Nah itulah ringkasan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika tanaman sobatan ini semua dalam fase bunting Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati